Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Tahap berikutnya dalam penyusunan APBN adalah pagu anggaran kementerian atau lembaga. Pagu anggaran KL adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga dalam rangka penyusunan RKA-KL. Tahap akhir dalam penyusunan anggaran adalah alokasi anggaran kementerian atau lembaga yang merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga sesuai hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan di dalam kesimpulan rapat kerja pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pagu alokasi anggaran, seluruh unit ESLON 1 mempunyai tugas melakukan sinkronisasi rencana kerja dengan alokasi dana yang tersedia, yang merupakan bagian akhir dari proses finalisasi dokumen RKA-KL. Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten kota di mana arah kebijakan pembangunan Presiden Joko Widodo dimulai dari wilayah timur. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui kantor wilayah Papua yang merupakan salah satu instansi vertikal yang melakukan peran pembangunan hukum dan hak asasi manusia di tanah Papua. Terdiri dari 14 unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan 5 unit pelaksana teknis imigrasi. Tentunya diperlukan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran dalam sinergikan program-program prioritas yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua tahun 2016, RKA-KL belum disusun. Sebagian penggunaan anggaran belum sesuai dengan jenis belanja. Pengalokasian anggaran berjalan setiap kegiatan belum mengacu pada realisasi tahun sebelumnya. Kegiatan belum berorientasi pada kemanfaatan atau outcome. Penggunaan satuan biaya di luar standar SBM tidak didukung dengan analisa satuan harga. Terdapat penggunaan akun dalam RKA-KL yang tidak sesuai dengan bagan akun standar atau BAS. Setiap tahun, Kemenkumham mengalokasikan anggaran dengan perencanaan terstruktur agar mampu mendukung seluruh kinerja pada setiap satuan kerja atau satkar. Berbeda dari tahun sebelumnya, mulai tahun 2014 ini, Kemenkumham merestrukturisasi program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerjanya pada setiap unit Eselon 1. Hal ini dilakukan untuk mencapai output maksimal dari sasaran pencapaian program, juga outcome yang mampu mendukung program pada masing-masing satkar di lingkungan kantor wilayah Kemenkumham. Agar seluruh tujuan tersebut bisa tercapai, Kemenkumham mengimplementasikannya dalam kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan dan penganggaran ini melewati proses yang cukup panjang lho, dimulai di bulan Februari sampai November tahun berjalan. Mau tahu gimana prosesnya? Pertama, diterbitkan surat edaran bersama Menkeu dan Kepala Bapenas tentang pagu indikatif dan rancangan awal RKP. Selanjutnya, menyusuli penetapan surat tersebut, dilakukan trilateral meeting antara Bapenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenkumham. Lalu, Setjen akan menyampaikan pagu indikatif ini ke masing-masing unit Eselon 1 untuk menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya. Di tahap ini, Kemenkumham wajib menyampaikan renja kementerian lembaga yang disusun berdasarkan dokumen trilateral meeting kepada Bapenas dan Kemenkeu. Kedua, pagu anggaran disampaikan melalui keputusan Menkeu dan kepada Setjen untuk disampaikan kepada unit Eselon 1 agar masing-masing unit Eselon 1 menyusun pagu persatkar. Kemudian, pagu persatkar ini akan disampaikan ke setiap Kepala Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia. Selanjutnya, Kepala Kanwil Kemenkumham dan jajarannya menyusun RKA-KL berdasarkan postur RKA-KL serta arsitektur dan informasi kinerja atau adik sebagai kerangka logic model. Lalu, RKA-KL dilengkapi data dukung, dibawa ke Setjen, dalam hal ini Biro Perencanaan untuk diteliti, kemudian diteruskan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP untuk direview. RKA-KL yang telah direview dan diteliti diserahkan kembali ke unit Eselon 1 untuk segera diperbaiki, yang selanjutnya dikembalikan kepada Setjen untuk dibawa ke Kemenkeu, dalam hal ini Bidjen Anggaran untuk ditelah. Ketiga, Penyusunan Alokasi Anggaran. Mekanisme dan kebijakannya tidak jauh berbeda dengan tahap penyusunan pagu anggaran. Pagu alokasi anggaran inilah yang akan disahkan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Kemenkumham. Berdasarkan dokumen DIPA, disusunlah rencana penyerapan anggaran, rencana pengadaan, juga kalender kerja, dengan tujuan supaya pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan penyerapan anggaran lebih optimal. Salam Pembaruan! Terima kasih atas! Terima kasih.